Oke halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bakal ngevlog gabut cuci motor gue nih Kebetulan kondisinya udah kotor banget ini tuh Ini udah kotor, dan gue ini pake sabun Dari klinik shampoo nih Ini udah kotor banget, dan yang gue siapin Ember sama air Dan ntar gabungin sama sabun nih Jadi ini vlog gabut aja sih, bukan vlog yang Sebener-benernya Kita tuangin Tuangin sedikit dulu buat bagian bawahnya Oke kita aduk dulu Sabun sama airnya Kita bakal mulai banjur di bagian belakang dulu Kita basahin dulu Ini kondisi motornya masih panas Jadi gak bener sih harusnya udah dingin All right nah terus step selanjutnya kita pakai lap kecil buat ngebunin si bagian kolong-kolongnya nih nah step berikutnya sekarang pakai lap kecil buat ngebunin bagian kolong-kolongnya nih biasanya gue mau dari bagian knollpot dulu ini knollpot sampai dalam-dalamnya terus ke bagian hidernya ini enggak tahu nyucinya ala-ala siapa cuman ini kan kayak gua biasanya kayak gini gitu in knollpot dulu buat yang mau beli sabunnya boleh langsung ke kolom komentar aja sih karena gue kasih linknya terus yang paling bikin satu ini bagian arm nih biasanya tuh suka kelewat karena ada di bracket buat si bagian hager belakang jadi harus dikodok dari sini nih cuman kalau bisa kalian uci motor jangan pas kalian panas kayak gua gini ya karena ini gua mau pergi juga jadi buru-buru saya bagian dalam sana jangan sampai kelewat terus ke cover radiator nah biasanya kalau mau lebih bersih pakai detail-detailnya pakai kuas aja sih sebenernya kalau ini sekarang gua lagi buru-buru jadi nggak punya kuas pakai lap aja ini buat bagian kolong juga sama ini udah pakai sabun cuman dikit banget tapi udah segini nih busanya pokoknya kalau yang bisa digosok-gosok aja sebenernya kalau suci motor yang paling bagian susah ini nih shockbacker nih harus dimasuk-masukin kayak gini sampai yang bawah nah terus ke bagian ini cover-cover juga sama cuman bisa-bisanya bersihin dulu sih lapnya biar ke bagian sininya nggak ada bekas tanah atau bekas pasir-pasir yang nempel gitu nggak mau terus ke bagian ini shock shock juga sama nih bisa di-slip-slipin aja biar sanggaknya kena jangan lupa ke bagian pelek juga nih langsung lanjut aja ke step selanjutnya nah terus paling gue kalau pakai sabun yang sekalian sabun buat bagian bawah di bagian atas ini juga nih karena ini kemungkinan kena dari bawah juga nah kalau udah kita lanjut ke bagian bawah depan nah buat bagian bawah juga sama sih tipsnya kayak yang belakangnya langsung aja kita sikat nah kalau motor kalian kotor banget bagian sini bisa pakai sikat gigi aja nih Kalau gue ini gak terlalu kotor Jadi gak usah Nah ini bagian sini-sini juga nih Sabunin Ini kapas rem yang baru ganti kemarin Pakai dari tona Sip Kalau udah kita tinggal banjur Oh ya terakhir ini jangan lupa ya Kalau ke bagian footstep juga nih Lap aja soalnya Kotor bekas di injek-injek Dan terakhir ini standar 2 nih Kita lap sampai bagian bawah-bawah Oke sekarang tinggal kita step Kita banjur aja Jadi intinya kalau kandung lap motor Jangan dari atas Eh jangan dari atas dulu Soalnya takutnya Banyak bekas debu yang kesisa Eh jangan dari bawah ke atas Cuma kalau kalian lihat Dari atas dulu Selain lap dulu Baru kalian cuci bagian bawah Cuman Takutnya kena air lagi nih Tuh kayak gini-gininya Kena air lagi Jadi mending dari bawah dulu Dari bawah beres Baru naik ke bagian atas Biar lapnya gak kecampuran Kalau bisa dibedain lapnya Kena air lagi Kena air lagi Nah kalau udah sekarang gue bakal cuci lapnya dulu dan sabunnya bakal gue ganti buat bagian atasnya Nah sekarang tinggal basahin bagian bodinya Sebenernya bodi gue jarang pake sabun soalnya Apa ya sering dipoles juga jadi takutnya malah hilang Jadi gue mendingan banjur biasa sambil di lap-lap biasanya Cuma berhubung sekarang lagi medan kamera jadi kita cut-cut aja ya Oke gue cut dulu buat bagian bersihin bagian bodinya Nah buat pengeringannya harusnya pake microfiber kayak gini nih Biar bodinya gak lecet dan kotorannya kalau ada bisa keangkat Dibanding Mekanebo lebih rentan lecet nih Jadi kalian kalau mau beli beli aja nih mereka fiber yang kayak gini Nah jadi tinggal dikeringin aja nih kayak gini Nah terus buat detail-detail yang belum kekenanya bisa pake kanebo aja Kalau bagian kayak yang susah dijangkau nih Kayak plastik-plastik pinggir terus dalam-dalam dasi gitu Nah Terus kayak gini-gini Tuh pinggir-pinggiran sini Bawa-bawa sini Lebih ke buat yang gak bisa dijangkau sama microfiber aja Jangan semua Biasanya bagian dahang sini Biar gak kotor Pakainya kanebo aja Tapi mendung lagi guys Lihat Yaudah gak ya Cuci asal vlog aja ini mah Nah jadi gitu aja vlog hari ini Jadi udah gue bersihin semuanya tuh Udah bersih Jadi ya ini vlog gabutnya Thank you for watching Thank you